Al-Nasar berhasil melaju ke final Arab Klub Champions Cup 2023, usai mengalahkan Al-Shorta 1-0. Gol dicetak Cristiano Ronaldo dari titik putih. Al-Nasar menurunkan skuad terbaiknya sejak menit pertama. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, dan Alex Telles tampil sebagai starter. Al-Nasar banyak mendapatkan peluang pada awal babak pertama. Dua percobaan Taliska masih bisa digagalkan keeper Al-Shorta, Al-Fatih. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Al-Nasar tidak mengendurkan serangan di paruh kedua. Bola tembakan Ronaldo pada menit ke-51 masih bisa dibendung oleh Al-Fadli. Permainan cukup berjalan alot hingga Al-Nasar mendapatkan hadiah 12 pas di menit ke-71. Hal itu disebabkan oleh Sadio Mane yang dijatuhkan Faisal Jasim di kotak terlarang. Gol! Ronaldo yang maju sebagai eksekutor penalti, sukses menyarankan bola ke gawang Al-Shorta. Al-Nasar memimpin 1-0 dan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Al-Nasar bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Balasan fans untuk Cristiano Ronaldo yang sukses membawa Al-Nasar ke final. Cristiano Ronaldo bersuka cita setelah membawa Al-Nasar meraih kemenangan atas Al-Shorta pada semi-final Liga Champions Club Arab 2023 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Al-Nasar lolos ke final turnamen itu untuk pertama kalinya. Ronaldo kembali menghuni starting eleven Al-Nasar. Si R7 bertugas sebagai ujung tombak di lini depan. Kapten timnas Portugal itu pun mampu membuat lini belakang tim lawan kelabakan. Bermain selama 90 menit penuh, Cristiano Ronaldo melepaskan lima tembakan di mana tiga di antaranya mengarah ke gawang. Dari tiga peluang bagus tersebut, satu di antaranya berbuah menjadi gol pada menit ke-70. Bola hasil tendangan 12 pas Ronaldo menghujam deras gawang Al-Shorta. Sampai pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Al-Nasar pun menang 1-0 dan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan melenggang ke final Liga Champions Club Arab 2023. Cristiano Ronaldo mengucapkan terima kasih kepada fansnya. Dan berikut balasan dari para penggemar yang telah dirangkum dari sosial media Twitter yang sekarang bernama X. Reaksi Jorginia Rodriguez usai Cristiano Ronaldo membawa Al-Nasar ke final. Tercatat mereka butuh 75 menit untuk mencetak gol. Al-Nasar berhasil mencetak gol setelah mendapatkan hadiah penalti dan Cristiano Ronaldo yang menjadi Al-Gojo penalti berhasil menjalankan tugasnya. Alhasil, laga ditutup dengan skor 1-0 untuk si R7 dan kolega. Selepas pertandingan, Jorginia Rodriguez juga merayakan keberhasilan Cristiano Ronaldo bersama Al-Nasar di media sosialnya. Diberitakan oleh Sports Brief, Jorginia Rodriguez memposting video penalti Cristiano Ronaldo yang menentukan untuk langkah Al-Nasar di Liga Champions Arab lewat Instagram storiesnya dengan emoji love. Laporan tersebut menjelaskan bahwa itu dilakukan oleh Jorginia Rodriguez sebagai rasa ungkapan kegembiraan dan cintanya kepada pemain sepak bola asal Portugal tersebut. Perayaan yang dilakukan oleh Jorginia Rodriguez sangat wajar. Pasalnya, Cristiano Ronaldo sebelumnya dinilai sudah habis karir sepak bolanya. Namun dengan membawa Al-Nasar ke final Liga Champions Arab, menandakan bahwa Ronaldo belum habis. Ini orang nuvari kilaängt waria, Sekarang, Jorginia Rodriguez secara inis, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video Cristiano Ronaldo yang terlihat kelelahan setelah laga semifinal menghadapi Al Shorta. Video yang direkam secara amatir itu memperlihatkan Ronaldo berada di tengah lapangan dan memegangi lututnya sambil terengah-engah. Melihat Cristiano Ronaldo berada dalam kesendirian di tengah stadion, Taliska dan Alex Telles pun berinisiatif menghampiri dirinya. Kedua pemain tersebut langsung menggandeng tangan Cristiano Ronaldo untuk membawanya ke dalam ruang ganti. Video amatir yang telah diupload oleh at Cristiano Extra underscore itu telah ditonton sebanyak lebih dari 59 ribu kali, 179 kali di repost, 8 kali di retweet dan 3.039 orang menyukainya. Setelah pertandingan, Ronaldo, Kapten Timnas Portugal itu mengakui dirinya memang kelelahan. Ia mengakui bahwa Al Shorta bermain dengan sangat baik dan terorganisir. Meski demikian, ia juga menyalahkan kondisi lapangan yang kurang baik yang menyebabkan dirinya kelelahan dan gagal bermain optimal untuk Al Nasser. Al Shorta adalah tim yang sulit dan terorganisir, dan lapangannya buruk. Kami tidak dapat menampilkan sepak bola yang indah. Ucap Ronaldo dilansir dari sportskida.com Pertandingan hari ini sulit bagi kami karena kelelahan, tetapi kami dapat meraih hal yang penting yaitu melaju ke final. Sambungnya Wah, melihat Cristiano Ronaldo yang mulai memperlihatkan gestur kelelahan kayak gitu, mimpin kok jadi sedih ya? Karena itu artinya, nggak lama lagi kita akan berada di end of era dari seorang Cristiano Ronaldo. Kita tidak akan bisa lagi menikmati sepak bola yang menghibur dan inspiratif dari sosok Kapten Timnas Portugal ini. Sukses Ronaldo membawa Al Nasser ke final Liga Champions Arab, membuat CR7 punya peluang bagus untuk memberikan trofi pertama bagi Al Nasser. Ronaldo dan Al Nasser kini tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi juara. Ronaldo tiba di Al Nasser pada awal tahun ini. CR7 memainkan paruh akhir musim kompetisi 2023-2024. Ronaldo gagal membawa Al Nasser jadi juara Liga Arab Saudi, meskipun klub tersebut sempat memimpin klasmen. Setelah kegagalan itu, Ronaldo berharap Al Nasser menambah kekuatan dengan menghadirkan pemain-pemain baru. Al hasil, Al Nasser kini sukses menghadirkan Alex Telles, Seko Fovana, Marcelo Brozovic, dan Sadio Mane. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye!